Timur, yang kedua Sulawesi Utara, dan yang ketiga adalah Wakil Benar Gorontalo Idris Rahim membuka rapat koordinasi Ormas Keagamaan dalam rangka mewujudkan harmoni dalam keberagaman yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia yang bekerjasama dengan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Gorontalo. Dalam sambutannya, Wakil Benar Gorontalo Idris Rahim menyampaikan konflik antarumat beragama di Republik ini bisa terjadi kapan saja jika tidak terpelihara dengan baik kerukunan antarumat beragama. Untuk itu, Wakil Benar Gorontalo berpesan kepada organisasi keagamaan di Provinsi Gorontalo untuk saling menjaga kerukunan, saling tolong-menolong, dan saling toleransi. pergunaan antarumat beragama, khususnya. Dengan adanya perbedaan agama di Indonesia, apabila tidak terpelihara dengan baik, maka bisa timbul konflik antarumat beragama yang bertentangan dengan nilai-nilai agama itu sendiri yang menghadapi adanya kedamaian, saling menghormati, saling tolong-menolong satu sama lain. Melihat Indonesia yang sangat beragam ini, kerukunan antarumat beragama merupakan satu kenisjayaan, satu keharusan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sehingga itu, Bapak-Ibu sekalian, Ormas Keagamaan bersama pemerintah harus berperan untuk mengatasi konflik-konflik yang mengadepankan isu-isu agama. Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama Kemenko PMK Republik Indonesia, Agus Sartono, mengatakan rapat koordinasi Ormas Keagamaan diharapkan dalam rapat koordinasi Ormas Keagamaan diharapkan pemerintah tidak hanya fokus terhadap pembangunan infrastruktur, tetapi juga pembangunan kualitas manusia. Karena pada dasarnya, infrastruktur memang merupakan syarat utama agar suatu wilayah terlihat lebih maju. Namun begitu, infrastruktur yang baik juga tidak akan ada artinya kalau kualitas SDM tidak dibangun. Wahid Yunus Gorontalo TV melaporkan.